Intro Halo Bapak dan Ibu Kami Direkturat SMP Kali ini akan membahas tentang konfigurasi modem wireless router DWR920N300 Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi dengan cara meremote wireless router melalui Chrome browser pada Chromebook Kedua, kita akan melakukan konfigurasi nama hotspot atau SSID pada wireless router ini Ketiga, kita akan melakukan konfigurasi user administrator dengan menambahkan password Baik Bapak Ibu, kita mulai yang pertama Sebelum melakukan konfigurasi ini, kita harus menghubungkan wireless router DWR920 dengan Chromebook Caranya, pastikan wireless router tersebut sudah menyala Setelah itu, kita buka pengaturan wireless pada Chromebook Kemudian, kita aktifkan pengaturan wirelessnya Di sini akan terlihat beberapa sinyal hotspot yang terjangkau oleh wireless Yang akan kita konfigurasi nama hotspot SSID yaitu D-Link DWR9208840 Ini kita dapatkan dari bagian bawah fisik perangkat wireless router ini Setelah itu, kita pilih Tampilan selanjutnya, kita harus memasukkan sandi SSID default tersebut Yang kita dapatkan juga dari bagian bawah fisik perangkat wireless router ini Yakni AA CVN73758 Untuk memastikan sandi yang kita isi benar, kita bisa klik gambar mata Setelah itu, kita sambungkan Setelah sambungkan, ada notifikasi yang memberi informasi bahwa jaringan sudah terhubung Setelah itu, kita buka Chrome Browsernya Setelah itu, kita isikan IP default pada modem wireless router Untuk IP defaultnya adalah 192.168.0.1 Kemudian kita enter Setelah itu, kita masukkan Nama user Untuk default user admin Itu adalah admin dengan huruf kecil Kemudian passwordnya kosong, kita klik sign in Setelah itu, kita akan masuk ke menu Awal pada modem wireless router Di sini, ada menu internet Wifi setting, application, system, dan help Nah, sampai di sini Proses meremote Wireless router pada Chromebook telah berhasil Kemudian kita akan masuk ke langkah yang kedua Yaitu Mengganti nama SSID pada wireless router Mengganti nama SSID pada wireless router Ini untuk memudahkan Kita mengenali nama hotspot Sesuai dengan keinginan kita Nah, untuk langkah-langkahnya Sebagai berikut Kita klik menu Wifi setting Kemudian kita klik Wifi security setting Nah, di bagian sini Kita pilih SSID for Wifi 2.4 GHz Di sini tertulis Default dari SSID-nya adalah D-Link DWR9208840 Nah, sekarang kita akan coba melakukan Penggantian nama SSID-nya Dengan cara dihapus Kemudian kita isi sesuai dengan Yang kita inginkan Contoh, di sini saya isi Test Konfigurasi Nah, setelah kita isi SSID-nya Kemudian kita scroll ke bawah Scroll ke bawah Di sini ada Berapa menu-menu yang lain ya Ada protection Ada WPA model Ada cheaper type Kemudian ada pressure key Nah, pressure key ketika kita show character Itu akan menampilkan Pressure key bawaan Dari Default pada modem-wiresouter Nah, sekarang kita akan coba Mengganti nama password Mengganti password-nya Di sini kita coba Mengganti password-nya Untuk password-nya tersebut Bisa diisi Minimal 8 karakter Boleh huruf dan Angka Contoh, di sini kita mengisi 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 Test Jaringan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Test Kemudian kita klik Apply Ada notifikasi baru Mengatakan setting Successfully Kita klik Oke Itu kita coba close dulu Kita tutup dulu Kemudian kita hubungkan Dengan SSID yang kita sudah Kita konfigurasi Setelah itu Kita masukkan Sandi 3, 4, 5, 6 Test Kita bisa cek Untuk menampilkan Kemudian kita klik Sambungkan Nah setelah tersambung Kita pastikan Yang terhubung Itu adalah Test konfigurasi Nah setelah sampai di sini Kita Remote kembali Dengan cara Mengetik 192.168.0.1 Setelah itu Kita masukkan Username Admin Kemudian kita Klik Site In Nah sampai di sini Kita Klik Wifi Setting Kemudian kita klik Wifi Status Di Wifi Status Itu sudah Ada keterangan Untuk nama SSID Yang kita ubah Yaitu Test konfigurasi Nah sampai di sini Proses penggantian SSID Sudah Berhasil Langkah selanjutnya Kita akan Melakukan Konfigurasi User Administrator Dengan Menambahkan Password Langkahnya Sebagai berikut Kita close Untuk Menusnya Wifi Setting Kemudian Kita pilih Kita pilih System Kemudian Kita pilih Admin Setting Kemudian Kemudian Kita Klik Password Nah dikarenakan Untuk username Di sini Adminnya itu Tidak bisa dirubah Jadi yang kita Hanya bisa Menambahkan password Saja Untuk memudahkan Kita menambahkan password Kita klik Show Character Setelah itu Kita isikan Untuk password Contoh Di sini Kita ketik P 4 SSW0RD Setelah itu Kita diminta Untuk mengkonfirmasi password Kita isi Kembali password Yang kita buat tadi 4 SSW0RD Kemudian Kita klik Apply Apply Kemudian Kita Ada notifikasi Kita klik OK Nah setelah itu Kita akan Ditampilkan lagi Ke menu Untuk Loginnya Kita isikan Nama username Admin Kemudian Kita coba Mengisi password Dengan password Yang default Kemudian Kita lakukan Sign in Di sini Ada keterangan Wrong username Or password Kita klik OK Kemudian Kita masukkan Password Yang Telah Kita tambahkan Itu P 4 SSW0RD Kemudian Kita sign in Nah Sampai di sini Sudah Masuk Kemudian Kita coba Ulang kembali Kita log out Kemudian Kita isikan Admin Kemudian Kita isikan Password Password Yang di luar Password Yang tadi Contoh Saya isikan 123456 Kemudian Kita sign in Masih juga salah Baru berarti Kita Masukkan kembali Password Yang kita buat V4 SSW0RD Kemudian Kita sign in Nah Ini untuk Memastikan Bahwa password Yang kita buat Tadi sudah berhasil Nah Sampai di sini Untuk konfigurasi Menambahkan Password Administrator Itu sudah berhasil Demikian Tutorial ini Jangan lupa Tonton video lainnya Terima kasih Sampai jumpa di